Intro Latihan berat dengan disiplin ketat kini harus dijalani pemain tim PSM Makassar Latihan ala Spartan juga tetap berlangsung meski sehari sebelumnya Para pemain habis-habisan mengerahkan tenaganya dalam pertandingan Senin lalu misalnya, Ajik Santoso dan kawan-kawan digebleng dalam latihan pagi dan sore Padahal minggu sore sebelumnya pemain harus berjibaku melawan tim Arema di Malang Semuanya memang berubah setelah pelatih asal Belanda Heng Hulam sedatang menukangi tim Juku Eja Kayaknya anak-anak semua juga memahami Heng, memahami kemauhan gitu Jadi pemain-pemain yang baru saya kira gak ada masalah Salah satu yang saya catat disini yang cukup positif menurut saya itu Mereka sekarang ini pemain sangat disiplin melakukan waktu gitu Memang ini saya kira penting sekali gitu Jam waktu kita latihan, waktu kita apa itu semua itu sudah diatur sedemikian rupa gitu loh Jadi pemain asing atau pemain lokal sekarang itu kayaknya harus tunduk pada peraturan yang diterapkan pada Heng Dalam permainan sentuhan Heng Wolems memang belum terlihat Maklum ia belum genap 2 minggu berada di lingkungan tim PSM Namun Heng sudah merancang pola permainan yang lebih agresif punya pemain-pemain pendek yang cepat Seperti yang dilakukannya di tim nasional atau Bandung Raya dulu Mantan pelatih tim nasional ini juga akan mengoptimalkan lebar lapangan lewat serangan sayap Ya akhirnya secara teknis ada sedikit perbedaan sama Mr. Heng Kita lebih ditunduk untuk bermain agresif, ngotot, jadi menekan lawan Kita ambil inisiatif menyerang duluan gitu Terus suasana juga kayaknya pemain lebih motivasinya lebih besar untuk latihan maupun pertandingan Sikapnya yang profesional membuat manajemen PSM lebih optimistis dengan kehadiran Heng Obsesi besar untuk meraih gilar juara di musim ini diharapkan bakal semakin dekat dengan kenyataan Strateginya merebut juara grup wilayah timur agar bisa menjadi tuan rumah di babak ke-8 besar Jadi memang kehadiran miskin ini untuk menambah kreget kita punya pemain Dan lebih meyakinkan kita menyangkut target juara Dan awalnya dulu mudah-mudahan bisa kita menjurahi juara grup wilayah timur Karena kita juara grup-grup memudahkan kita untuk masuk empat besar di Senayan Tapi Heng tentu bukan tukang sihir yang mampu mendongkrak prestasi PSM dalam semalam Ia kini justru harus berhadapan dengan sejumlah persoalan yang tak gampang dituntaskan dalam sekejap Komunikasi dengan pemain dan asistennya belum berjalan mulus Di dalam lapangan para pemain pun masih gampang menerapkan instruksinya Heng juga harus berpacu dengan waktu untuk mengenali pemainnya Maklum kompetisi yang tinggal tersisa 2,5 bulan lagi memaksanya untuk berpikir dan bergerak super cepat Apalagi Heng merasa belum benar-benar mengerti kualitas pemainnya Sulit untuk saya sekarang bicara tentang kualitas pemain Karena saya dua kali lihat mereka saja Tapi ada beberapa pemain bagus Tapi juga ada beberapa pemain lumayan Saya tahu yakin PSM belum Dream Team Terima kasih telah menonton!